Intro Hai Bibad, selamat pagi Pagi gitu dong Pagi Harus semangat pagi-pagi di tempat yang sejuk Pemandangan yang indah Udara yang segar Jadi Episode kali ini di beresin tiket Kedatangan 2 tamu spesial Dari tim developmentnya BITEC Jadi di sebelah kiri saya ini ada Siapa? Ibu Alin Wah Ibu Alin, ingat ya Ibu, jadi udah punya anak Dan udah punya suami Yang sebelah kanan Setio Jomblo Beristri Atau perjaka, eh perjaka Duda Apa ya enaknya ya Sedang merencana Dia adalah salah satu siswa berprestasi Di Telkom Universiti Beri tepuk tangan Ya, itu beneran ya Jadi boleh searching aja nanti Di Google Siswa Mahasiswa berprestasi Telkom Universiti Jadi bangga lah BITEC punya Mahasiswa berprestasi Karyawan seperti dia Oke Jadi Mereka nih Termasuk saya adalah Pekerja remote Di BITEC Di team development Nah Di perjalanannya Pasti banyak tugas-tugas Atau taks Atau tiket yang Sudah diselesaikan Nah Ada gak sih Tiket yang lucu Atau unik Atau ngeselin menurut kalian Mungkin dari Mbak Alin dulu Terus ya Yoi Ladies first ya Iya ladies first Ladies first Mother first Yang unik Yang ngeselin banyak Oh yang ngeselin banyak Kalau yang ngeselin itu Mungkin kayak Ada ya Di skip ya Nama Nama project ini skip ya Boleh skip aja Ada XX Project XX Project XX Misalkan requirement pertamanya Udah nih Udah ditentukan Terus Lanjut ke Pertemuan kedua Meeting keduanya Kita demo Ternyata proses bisnisnya Berubah lagi Cukup ngeselin tuh Jadi yang Yang kayak gitu ngeselin Iya Kalau Mas Tio sendiri Ada gak Yang ngeselin gitu Atau lucu Atau Ya Ada sih Beberapa Ya Ya salah satunya sih Udah Ada dulu pernah ada tax tuh Yang bikin e-commerce E-commerce gitu Oke Yang buat Buat Warga 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 Ada lapak-lapaknya Oke siap Nah itu Kan udah disusun tuh Udah 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 setengah jalan malah Udah Jadi itu udah bikin pattern yang Yang Udah Keren lah Ke ciamik ya Eh Tengah-tengah gak jadi Gak tau Udah gak ada Progres lagi Tenang Itu akan diadopsi oleh Oh iya Start up lain mungkin ya Nanti ya Jadi Proyekmu tenang aja Mungkin ada rejeki lain Nanti jadi start up lain Keringatmu tidak sia-sia Ada yang lain gak Mungkin Apa ya Yang sama sih tadi Yang Lima warna itu loh Lima warna Oh iya Proyek lima warna Proyek lima warna Ya mungkin Memang harus Ada beberapa hal Yang kita sembunyikan sih ya Jadi proyek lima warna itu Termasuk yang selin gitu ya Iya sih Banyak hal yang Berubah-berubah Terus gak konsisten Ya bayangin itu Sebenernya Kalau Itu kan bikin aplikasi Android ya Itu aplikasi Android Yang kalau emang dari awal Udah Jelas requirementnya Itu ya Dua bulan Tiga bulan udah selesai Itu Itu tuh Sampai molor Sampai satu setahun Coba Satu tahun Dari saya belum hamil Sampai saya lahir Iya Iya Luar biasa Karena proses bisnis yang berubah-berubah Jadi Kayak gitu Harusnya kalau misalkan Mau membangun sesuatu itu Proses bisnisnya dulu Yang ditentukan Baru aplikasinya Yang aplikasinya ngikutin Proses bisnisnya Yang baru dikembang Yang minta Corporate atau Pemerintahan Atau apa tuh Yang tadi dia mau ngeselin Itu Setengah corporate Setengah pemerintahan Oke Oke Siap-siap Oke lah Kita kat aja dulu itu Untuk pertanyaan itu Kita lanjut aja nih Ke pertanyaan selanjutnya tuh Hal sulit apa Atau tiket Yang paling sulit itu Apa Dan cara menyelesaikannya Gimana sih Ayo mas Tio Ada gak? Saya Gak ada disperse lagi Oh enggak Kasian lah Dia terus Nanti mikir Aduh apa ya Gitu Mungkin Pas kita Coba pertama kali Bikin Mikro service kali ya Oke Waktu itu kan Rencananya kan 01 Akademi Mau buat Service baru Tentang Course ya Itu Nah Itu tuh Ada problem Berupa Sharing loginnya Jadi kan kita Paynya seamless ya Jadi antara Ketika kita login di Service yang Akademi Terus Tapi Di service lain Yang isinya Course itu Kita udah Otomatis login Ketika kita login di akademi Nah Itu Menurut saya sih Itu lumayan Susah Susah Soalnya kita juga Baru pertama kali Nyoba mikro service Masalah autentikasi Kayak gitu Session gitu Yang biasa disebut Single sign on ya Ya benar Single sign on Kalau base projectnya sendiri Django ya Ya Django Jadi ada dua Django Satu yang akademi nya Satu yang course nya Jadi untuk Untuk bikin SSO nya sendiri itu Pake apa Akhirnya Ya Awalnya sih Saya mikir coba Ya Searching Searching Browsing lah ya Mau nyobain Pake GWT Jason Web Token Itu Dia mau niatnya Pake itu Tapi cuman ya Setelah dicari Itu Nyimpennya dimana Susah ya Pake Django kan juga Ya gak tau Oke Pernah kepikiran juga Pake LDAP Cuman Kalau pake LDAP Kan Migrasiin Data usernya Data usernya Data usernya Udah ada di Di aplikasi satunya Kalau dimigrasiin kan Pasti juga Ribet juga ya Iya betul Kita Kita pake Yang Paling simple aja sih Cara simple Kita sharing session Dengan cara Sharing Cookie Sharing cookie Oke Jadi kita Sharing cookie nya Kita pake Redis Jadi Cookie nya disimpen Di redis Kalau default nya kan Di database Tapi karena ada dua service Kan database nya Terpisah Nah disitu Kita jadikan satu Storage untuk Simpan cookie Cookie dan session nya Storage session nya Oke Nah Jadi gitu Jadi kesimpulannya Untuk membangun SSO Yang kemarin itu Menggunakan Redis Sebagai storage Sharing nya Yang menyimpan Cookie dan session Authentification Itu Solusi Paling simple Karena Masih satu domain Jadi bisa dilakuin Tapi kalau misalnya Udah beda domain Cara tersebut tuh Gak bisa sih Kalau misalnya sharing cookie Oke Agak ribet sih Bungunya Gak bisa Siap siap Mungkin kalau ada Pemirsa bibat Yang Punya Apa ya Saran dan tips Tentang Membangun SSO Di Django Framework Itu bisa Sharing-sharing Di kolom komentar Itu bisa jadi Masukan buat Tim kita juga Nah kalau Mbak Alin Gimana Mbak Ada gak Kesulitan Lalu Menyelesaikannya Gimana tuh Kalau misalkan Saya Semua yang pertama Itu pasti sulit Oke Siap Jadi biasanya Kesulitan itu Kalau misalkan Itu Tiketnya itu Baru kayak misalkan Baru Waktu pertama kali Kenal Django ya Itu Tentu sulit kan Harus belajar dulu Atau diminta Bikin Kayak dekorator Gitu kan Oke Harus Cari tau dulu Reset dulu Coba-coba dulu Gitu kan Belum nanti pas reviewnya Kan direview lagi nih Sama Bapak Manager Kod-kodnya gimana Ternyata Dari kodnya itu Gak sesuai Nah seperti itu Itu Salah satu yang Ngeselin tuh Kadang Sudah keluar nih Tapi tiketnya Ternyata Belum di request Masih ada beberapa Yang Sintasnya itu Tidak sesuai Oke Itu Ngeselin Dan apa tadi Udah Iya Jadi Solusinya Untuk Untuk tiket-tiket Yang Yang berat Itu memang Harus terus dicoba Gitu Karena memang Untuk hal yang pertama kali Itu pasti Itulah yang sulit Gitu ya Oke Oke Karena yang keduanya kan tinggal nyontek Iya Oke oke Nah Pertanyaan selanjutnya nih Apa ya Lebih ke kendala sih Kendala kalian Itu sebagai Pekerja remote Mungkin bisa Dikasih tau juga Ke Penonton bibat nih Mas Tio nih Kenapa bisa remote Misalnya Karena memang kuliah Dan kuliahnya dimana Terus Ya kendala Saat bekerja remote Itu apa Ya Kalau Dari Kendala Kenapa remote Juga kan Karena Saya kan sambil Kuliah ya Di Telkom Bandung Telkom University Sinergi Bangun Oh enggak Semuanya Anjir Di Bandung City Ya Bandung Ya Agak minggir sedikit lah Kendala Jadi pekerja remote apa Ya Pertama sih Bagi waktunya sih Bagi waktu Ya sambil Kuliah Sambil kerja Itu kan Agak Susah Bagi waktunya juga Kalau ada meeting-meeting Juga harus Ngepasin dengan Jadwal kuliah Oke Jadi imbasnya Manajernya ya Yang harus ngikutin Jadwal Anak kuliah ya Ya itu Oke oke Jadi Karena manajernya remote Gimana kalau Mbak Alin Kendalanya Sebagai pekerja remote Kalau saya remote Itu Alasannya Karena Ada bayi Jadi di Bitek itu Sangat baik sekali Terima kasih Terima kasih Bitek Terima kasih Pak Utian Telah mengizinkan kami Pekerja remote Ada kebijakan juga Kalau misalkan Yang memiliki bayi Atau balita itu Boleh dibawa ke kantor Atau boleh remote Nah Karena bayinya saya Belum memungkinkan Untuk sering dibawa ke kantor Saya memilih remote Iya Nah kendalanya itu Satu Sering miskomunikasi Pasti Jadi kalau misalkan Kita kan kalau meeting Lewat video call ya Iya Nah Nangkep nih Pak Pule Bapak manajer Nangkep ini Terus saya nangkep Maksudnya begini Pas dikerjain Ah Gak gitu Ternyata Gitu Jadi Ya Gitulah Tiketnya Jadi tiketnya harus Dibenerin lagi Karena ada komen-komennya Itu salah satu yang Slowin sih ya Oh iya Siap Pas meeting Pahamnya itu Ternyata Pas dikoreksi lagi Oh salah Pas di eksekusi Salah ternyata Maksudnya Jadi itu salah saya Iya Salah saya Iya Iya Oke maaf ya Itu salah Kita remote semua Soalnya Mungkin kalau gak remote semua Kita sering ngobrol Jadi Pas Ada bingungnya Nanya langsung ya Jadi gak terlalu miskom Terlalu jauh Terus Yang kedua Kendalanya itu Ya tentu Sambil jaga anak Itu kan ya Oke Jadi ya Jadi kemungkinan besar Saya ngerjanya itu Kalau dia lagi tidur Makanya Kalau ada MR tuh Banyaknya malam-malam Iya malam-malam Klunding Klunding Ya Notif itu masuk Jam 11 malam Jadi yaudahlah Buka laptop Review dulu Gitu kan Jadi walaupun kita Bekerja remote Kita mencoba Untuk Untuk bertanggung jawab Atas waktu dan pekerjaan Yang diberikan Dan yang pastinya Kepercayaan sih Yang udah dikasih ke kita Terima kasih Bitek Terima kasih Bitek Oke Cukup sekian Segmen Kali ini Dadah Tunggu 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 Tunggu